Pemirsa acara pentah bisan Usku Pruteng di Manggarai NTT tetap digelar di tengah kekhawatiran dan imbauan untuk tidak diadakannya perkumpulan masa. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, disebut telah meminta agar acara yang melibatkan ribuan orang ini ditunda. Namun pihak gereja mengaku tak menerima surat terkait permintaan penundaan acara ini. Satu persatu tamu yang datang diperiksa suhu badannya. Mereka juga diimbau membersihkan tangan dengan cairan antiseptik. Acara pentah bisan Usku Pruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur tetap digelar di tengah kekhawatiran dan berbagai imbauan untuk tidak diadakannya perkumpulan masa. Monsignor Siprianus sehormat ditahbiskan sebagai Usku Pruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ketua BNPB Doni Monardo disebut telah meminta agar acara yang melibatkan ribuan orang ini ditunda. Kami tahu bahwa situasi sekarang memang membuat kita berada dalam suatu situasi antara kita melanjutkan atau kita menjadikan. Kami tahu juga bahwa tadi pagi saya disampaikan melalui media ada pelarangan dari Kepala BNPB supaya kegiatan yang dibatalkan. Tapi saya berpikir bahwa sulit untuk kita lakukan oleh karena itu upaya-upaya yang kita lakukan adalah keaman memastikan semua protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun juga dari Bukus Tugas untuk penanganan corona itu kita kerjakan dengan baik. Pihak gereja mengaku tidak menerima surat dari Kepala BNPB Doni Monardo terkait permintaan penundaan pentah bisan uskup ruteng yang digelar kemarin. Acara tetap dilaksanakan karena telah direncanakan sejak lama untuk mengisi jabatan uskup ruteng yang kosong sejak lima tahun lalu. Tentah bisan ini juga dihadiri 25 uskup dari seluruh Indonesia dan juga ribuan umat. Dari Manggarai Nusa Tenggara Timur, Enok Sabat Tangur melaporkan.